selamat menikmati dan review singkat salah satu receiver IKS yang baru saja saya terima yaitu Mediastar MS Mini 2727 Forever di pasaran ini dijual di range harga 900 ribu sampai dengan 950 ribu rupiah sangat murah dan sangat terjangkau dan untuk receiver Mini 2727 ini tidak mendukung untuk Skynet jadi jangan ada lagi ya pertanyaan untuk itu seperti yang kita lihat pada sisi bagian depannya dan sisi bagian bawah dari boxnya itu adalah sama saja dimana disini kita bisa menemukan beberapa fitur penting yang terdapat pada receiver ini pertama dimana disini dia mendukung untuk forever server gratis selama 15 bulan dan ini juga bisa digunakan untuk memutar YouTube Full HD untuk internal storage nya itu adalah 8 MB cukup besar sih lalu untuk USB nya ini tersedia sebanyak 2 buah mendukung wifi juga namun untuk wifi nya ini kita harus menggunakan wifi dongle dan itu sudah tersedia dalam paket penjualannya dan ini juga bisa digunakan atau mendukung untuk kartu tayang untuk remote control nya sendiri kita dapat sebanyak 2 buah ya seperti yang ada pada box nya ini dan selain itu kita juga mendapatkan infrared eksternal seperti ini pada bagian samping nya biasa saja ini merupakan pada bagian samping kanan dan kiri sama ya di bagian samping kiri dan kanan ini kita bisa melihat detail dari Mini 2727 Forever ini spesifikasinya untuk software nya itu bisa di upgrade baik secara online maupun offline menggunakan flash disk itu juga bisa kemudian ini bisa blind scan dan seterusnya bisa dilihat disini dan pastinya ini tidak mendukung untuk multi stream jadi jangan ada lagi pertanyaan apakah ini mendukung multi stream atau tidak baik selanjutnya kita akan buka saja untuk melihat kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya kita mulai dari sisi sebelah kiri saya saja kita mendapatkan buku petunjuk untuk buku petunjuk nya ditulis dengan menggunakan bahasa inggris dan ini juga berfungsi sebagai kartu garansi namun yang jadi masalah untuk glam currency nya itu kemana ya karena jauh ya lalu kita juga mendapatkan adapter untuk adapter nya itu spesifikasinya adalah 12V 1A bisa dilihat disini dan ini sudah menggunakan EU plug-in untuk quality build up nya cukup bagus kemudian kita juga mendapatkan centelan seperti ini dimana ini bisa kita tempelkan dengan menggunakan double tip yang sudah tersedia bisa kita tempelkan di dinding ataupun di belakang televisi namun saran saya jangan di belakang televisi ya khawatir nanti hawa panas yang dari TV nya itu cepat membuat receiver nya ikutan menjadi lebih panas lagi ya lalu selain itu kita juga mendapatkan double tip yang kecil seperti ini dimana gunanya itu adalah untuk infrared eksternal jadi dalam paket penjualannya kita juga mendapatkan infrared eksternal seperti ini dengan menggunakan infrared eksternal jadi penempatan dari receiver itu bisa dimana saja kemudian kita juga mendapatkan 2 buah baterai AAA tidak baik tidak bagus ada baiknya ini diganti saja dengan kualitas yang lebih baik karena takutnya ini menjadi bocor ya kabel HDMI untuk kabel HDMI nya ini pendek saja dan untuk kabel HDMI nya ini juga tidak berkualitas baik untuk kabel HDMI yang berkualitas baik link nya terdapat di pojok kanan atas video ini kita juga sudah mendapatkan wifi donggol jadi tidak perlu membelinya secara terpisah wifi donggol ini di pasaran dijual di range harga 50 ribu jadi kita sudah hemat 50 ribu rupiah dengan membeli Mediastar MS Mini 2727 Forever ini tidak hanya mendapatkan wifi donggol saja kita juga mendapatkan remote control sebanyak 2 buah kebanyakan dari receiver itu kita hanya dapat 1 saja ya jadi dengan mendapatkan 2 buah seperti ini 1 bisa kita jadikan sebagai cadangan jika remote control nya ini dijual di harga 80 ribu maka total semuanya kita sudah hemat di 130 ribu rupiah untuk quality build up cukup bagus jika di compare dengan Benzat 9595 ini sedikit lebih solid di atas Benzat 9595 tersebut untuk tombol-tombol nya pun juga cukup empuk dan tidak mendukung infrared learning function baterai nya seperti baterai yang kita dapatkan dimana disini ditanagai dengan 2 buah baterai AAA lalu selanjutnya receiver nya adalah ini seperti yang dilihat yang membuat saya tertarik itu adalah warnanya sangat sketching sekali dominan warnanya ya dan untuk ukurannya sangat mini sekali kita akan coba ukur saja untuk tombolnya itu saya akan ukur dengan menggunakan ini kita calibrate dulu ya ini sudah 0 kita coba ukur ketebalannya iseng aja nih sebenarnya nah untuk ketebalannya bisa kita lihat disini ini yang paling tebal itu di sisi sebelah sini ya nah ini merupakan ketebalannya hanya 2,3 cm saja tipis lalu untuk panjangnya kita coba ukur oke ini adalah panjangnya ini iseng aja sebenarnya nah panjangnya itu adalah 12,2 cm kelihatan ya yang ini lalu untuk lebarnya nah ini adalah untuk lebarnya untuk lebarnya sendiri adalah 6,9 cm jadi ya sangat mini sekali ya dan untuk ventilasi udaranya itu ada pada sisi bagian atas kemudian pada bagian samping ini juga ada ventilasi udara kemudian di bagian bawah juga ada ventilasi udara nah ventilasi udaranya sih sebenarnya banyak namun dikarenakan ini ukurannya kecil untuk bodinya tentunya ini terkendala ya pada saat pelepasan panas jadi untuk pemakaian dalam durasi waktu yang lama ada baiknya dengan menggunakan cooling pad saja cooling pad rekomendasi linknya terdapat di pojok kanan atas itu merupakan cooling pad yang biasa kita pakai dan itu cukup bagus ya sangat bagus bukan cukup bagus saja dan harganya pun juga cukup terjangkau pada sisi bagian atas terdapat tulisan Media Star MS Mini 2727 Forever dan ini merupakan bagian front panelnya terdapat tombol power kemudian channel down dan channel up kemudian ada juga port RS 232 dan port USB portnya itu cukup lengkap kemudian pada sisi bagian atas sekali lagi ini saya juga lupa ini juga ada LED indikator dan LED display pada sisi bagian yang saya tunjuk ini sama seperti pada receiver mini series yang lainnya keluaran dari Media Star juga lalu ini merupakan bagian belakangnya terdapat port untuk adapter 12V sekali lagi kita juga mendapatkan port USB jadi total ada 2 port USB pada bagian depan juga ada ya kemudian ada AV out jadi ini bisa digunakan untuk televisi tabung namun sayangnya untuk kabelnya tidak disertakan dalam paket penjualannya beli aja secara terpisah tidak mahal 10 ribuan juga dapat ya lalu ada kabel HDMI juga ini merupakan port untuk infrared eksternal tadi tinggal dicolokkan saja disini ya sehingga penempatan dari receiver ini bisa kita tempatkan di mana saja bebas ya dan ini merupakan port untuk KLNB-nya nah seperti yang saya katakan tadi ini juga mendukung untuk kartu tayang tinggal dimasukkan saja ke slot yang sudah tersedia pada sisi bagian bawahnya tentunya untuk kartu tayang yang tidak di pairing dan itulah sedikit video unboxing dan review singkat dari Mediastar Mini 2727 Forever ini untuk video reviewnya secara lengkap nanti akan kita buatkan video tersendiri semoga saja video ini bermanfaat jangan lupa untuk terus mensupport channel ini karena support teman-teman sangat berarti tentunya bagi perkembangan kami cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati